Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel Dimas Persetio Intro dulu dong Hai teman-teman, kembali lagi ke channel aku Dimas Persetio Dan video kali ini aku ingin ngasih tau ke kalian Tentang mic clip-on yang menurutku cukup bagus Dengan harganya yang murah Kualitasnya lumayan kataku Dan mungkin ini akan menjadi rekomendasi Kalian yang ingin beli clip-on murah Dan ini aku kasih tau namanya adalah M-Tech M-Tech, ya itu aja sih Cukup murah dan mungkin cukup worth it Untuk kalian yang baru, apa namanya Baru Youtube atau bisa jadi ini buat ASMR gitu bagus juga Untuk clip-on ini sendiri sebenarnya ini punya perverti dari DMP Media Salah satu tim dari temen-temenku juga membuat apa namanya video-video ya begitulah Di sana kalian bisa klik di sini atau di sini ya itu Dan ini sengaja aku bawa ke Malang buat aku nanti misalnya aku buat video nanti bisa aku pakai ini Dan ya begitulah sebenarnya perverti dari mereka dan terima kasih sudah menginjamin ke aku Ini adalah perverti orang di Kalimantan Aku kebawa ke Malang gitu kan Kenapa? Nggak beli disini aja Ya itulah Dan ya daripada aku beli lagi Lebih-lebih kebawa aja yang ini Tapi terima kasih sudah mengizinkan aku untuk membawa ini Dan ya kita lanjut ke reviewnya Sebelumnya aku membeli ini M-Tech Leven ini dengan harga Rp30.000 Di sebuah toko yang ada di Kalimantan Di kota Sampit Itu aku mendapat Namunnya dengan harga Rp30.000 Aku kira Ah kok harganya Rp30.000 gitu kan Klippon ini Aku carilah ke toko-toko lain Dan ternyata lebih mahal Ada yang jual Rp40.000 Ada yang jual Rp45.000 Jadi aku datang ke keliling-keliling gitu Dan Aku dapatnya Rp30.000 Dan beginilah kondisinya Kalau kalian membeli mic ini Kalian bisa melihat packagingnya itu Terbuat dari plastik Dan di luarnya itu Adalah Kardus Dan kalau kalian ini Mengambil mic clip-onnya ini Kalian bisa mengeluarkan dengan cara Mendorong ke atas Untuk mengambil clip-onnya Kalau kalian melihat Bagian belakang dari packaging ini Kalian bisa melihat informasi dari mic ini Dari informasi yang ada Di belakang packagingnya ini Ada yang bertulis 3,5 jack audio Tapi yang saya dapatkan Itu adalah jack 2,5 Makanya itu Saya agak sedikit bingung Dengan hal ini Untuk mengatasinya Saya membeli Splitter Dengan harga Rp20.000 Mungkin Kalian bisa mendapatkan Lebih murah yang Dari saya beli ini Tapi saya agak risis Yang menggunakan ini Tapi gak apa-apa Buat untuk menggunakan Mic ini Saya mencobanya Untuk hasil perekamannya Saya menggunakan mic ini Dan splitter ini Di smartphone saya Kenapa menggunakan splitter Karena hp saya Tidak support di jack 2,5 Maka dari itu Saya menggunakan splitter ini Oke Sudah saya taruh di hp saya Dengan menggunakan splitter Dan Di sini micnya Jadi micnya Menyambung ke HP Untuk sekarang Kalian mendengarkan audio Dari hp iphone 7 Dan Kalau kalian mendengarkan Suara keresek-keresek Di luar Soalnya lagi hujan Dan Ya begitulah Ini saya menggunakan HP saya Ini di depan Dan menggunakan splitter Ini sudah Sudah Kecolok Di dalamnya Dan Cek Ya kita coba Oke Ini adalah suara Dari HP Iphone 7 Bagaimana Suaranya Kalau kalian Mendengarnya Ada-ada Soalnya ini Agak jauh Agak serak-serak Soalnya saya merekamnya Menggunakan iphone Dan Ini adalah Hasil Dari Suara Dari mic M-tech Dan Menggunakan splitter Bagaimana Apakah kalian Menemukan hasilnya Perbedaannya Gitu Kertaku Ini cukup worth it Kenapa Karena aku sudah Pernah mencobanya Dan Cukup Apa Nah Cukup Bagus Dan cukup Menangkap Walaupun Kalau kalian Menglekar handset Kayak ada suara Tapi kalian bisa Mengeditnya Nanti pas Apa namanya Bukan Ngeditnya sih Kalau kalian Menggunakan lagunya Lagu Nanti ditimpah Pake audio Gitu Itu suaranya Gak ada Tapi Ininya tetap Jernih Kalau menurutku sih Soalnya aku pernah Sudah pernah mencobanya Gitu Dan sekarang Kalian Ini adalah Suara Perekaman Dari Iphone 7 Yang saya Gunakan Untuk Merekam Video ini Kenapa Saya tidak Menggunakan Sony A6000 Saya Karena Saya mempunyai Satu tripod Dan saya ingin Melihat Hasil Dari Depan Saya Dan ini Juga Habis Baterai Jadi Tidak Saya Cas Maaf Untuk Hasil Review Sendiri Menurut Saya Hasil Dari Mic Audio Ini Cukup Lumayan Di Kelasnya Yang Cukup Norah Dan Packaging Sample Dan Tidak Sulit Tapi Kelemahan Yang Saya Dapatkan Untuk Mic Ini Sendiri Di Ini Sih Di Mic Yang Saya Dapatkan Itu 2,5 Tapi Disini Berkulisan 3,5 Jadi Agak Gimana Gitu Kan Saya Harus Menggunakan Splitter Ini Supaya Bisa Cocok Di Hp Saya Tapi Disisi Lain Itu Mic Ini Cukup Worth Sih Kalau Menurut Saya Dan Itu Saja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Sampai 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 Sampai